Oke, halo guys, jadi pada video kali ini kita akan unboxing serta review TP40 Indari Polython yang tipe 40 AG 5959 Oke, ini dia barangnya ukurannya segini guys, disini sudah ada Android TV ya, dan ada juga untuk OK Google, kayak Google Voice, terus disini ada Mola TV dan Dolby Audio, Chrome Quest Blue It, kita langsung saja buka Oke, ini untuk remote dan buku panduannya Oke, dalamnya segini ada bot kaki, disini ada bot kaki yang sebelah kiri, kanan-kanan Kita langsung saja buka Ini terjadi, kalau biar gak tenang, itu layarnya Kita ambil botnya dari sini Kita pasang dulu kakinya Oke, untuk yang 40-nya kakinya seperti ini modelnya Beda dengan yang 40 AG 9953, bentuk kakinya agak hitam, kalau ini agak selipur ya Ini untuk kaki yang satunya, sama juga warnanya Untuknya seperti ini Kita langsung saya pasang Ini bautnya cuma ada Ada dua guys Bautnya Oke Oke guys, ini dia TV-nya, kita sudah Pajang, dan kita tinggal Setting saja Oke Oke, ini posisi belakangnya Untuk yang TV 40 AG 5959 Ini ada buat tempat bracketnya Disini untuk kabel power Dan di sebelah sini Ada buat USB Di sini RCA Di sini ada buat optical Terus ada buat audio out Antena Dan HDMI-nya ada dua Dan bulat kabelannya Untuk dari watt TV ini wattnya 65 watt Ada di sini Di belakangnya juga masih ada lubang-lubang untuk kawap panasnya biar keluarnya Terus habis itu udah gak ada lagi lubang guys Tinggal di sini aja lubangnya Bahannya Oke Oke teman-teman, seperti biasa kita akan setting TV-nya Mulai dari bahasa tampilannya Untuk teman-teman yang lagi mau embungkan mode-nya Nah, di sini kalau ada ini ada tulisannya penyandingan ya Nah, teman-teman bisa tahan tombol yang ini nih teman-teman Selama 3 detik tahan aja Ditahan aja nanti akan muncul di atas Nah, di sini sudah ada muncul di atas guys Ini yang paling atas ya Remote-nya Nah, teman-teman tinggal di okein saja Di oke, nanti dia ada penyandingan Dan tunggu sampai ada tulisan tersambung Oletron Smart Remote Nah, ini dia Tinggal di okein saja Lagi penyandingan Nah, kalau masih lama seperti ini Teman-teman bisa backup aja Back dulu Kembali lagi Nah, oke Dan kita tahan lagi yang tombol ini ya Sampai dia kedip-kedip Si merahnya Nah, di sini sudah ada Politron Smart Lagi menunggu penyandingan Kalau misalkan agak lama dari pertama Teman-teman bisa lewatkan dulu Nah, di sini sudah ada Disandingkan Nah, kalau misalkan sudah disandingkan gini Berarti remote-nya agak warnanya jadi biru Lampunya Oke, ini sudah tersambung remote-nya Untuk lebih cepatnya Teman-teman lewatin dulu ya Untuk jaringan wifi-nya Kita lewatkan saja Terus terima Oke Di sini ada untuk gunakan lokasi Oke, kalau misalkan teman-teman Juga enggak mau gunakan lokasi Boleh ya Di sini ada Bisa dicentang Oke, ini akan aturkan saja Oke, kita terima saja Oke, kita langsung skip 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 Ini atur lagi bahasa Indonesia nya Nah, selanjutnya kita masukkan satu-satu saja Ini enggak terlalu bermanfaat guys Hanya untuk Kayak Ya Cara dari Android ya Nah, untuk kode posnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kode pos yang di rumah teman-teman semua Nah, kalau misalkan untuk yang di rumah teman-teman harus pilih yang namanya beranda Kalau misalkan di retail ini untuk tampilan khusus di toko Nah, karena kita di toko kita pilih retail saja Ya Di Google Chrome bisa kita gunakan di sini Nah, terus nanti ada cari channel Karena ini enggak pakai antena Kita langsung saja lewatin pindahin Jadi, kalau misalkan muncul lebih cepatnya juga nanti teman-teman bisa lewatkan saja Nanti di pas berandainya baru cari ulang lagi caranya Oke, di sini saja terima Nah, ini dia untuk pindahin Awal amplitnya Oke Terus di sini tinggal sembungkan saja wifi nya kalau ada wifi nya Oke Nah, di sini nanti agak tampil Tinggal masukkan sandinya saja Nah, di sini sudah berhasil tersambung Nah, teman-teman kalau misalkan mau nambah audio out untuk pakai Bluetooth Di sini juga bisa ditambahkan di sini ya Tinggal aja nanti cari perangkatnya Kalau misalkan kayak handset Bluetooth, speaker Bluetooth ini bisa ditambahkan di sini Terus ini suaranya sudah Dolby ya Untuk mengatur suara Dolby nya nanti ke preferensi perangkat Tinggal langsung ke suara ya Di sini di bawah link bawahnya DTS Virtual tinggal di aktifkan saja Oke, kita cari tahu untuk versi Android nya ini sudah versi Android 11 Jadi sudah yang terbaru Untuk penyimpanannya Jadi ini ada sekitar 8GB penyimpanannya Tapi itu dibagi-bagi guys Jadi membuat aplikasi itu yang 4GB nya Terus yang 4,3 itu dibuat penyimpanan data Data-data dari aplikasi Nah, ini biasanya di sini Terus untuk download aplikasi lagi tambahan Dipakai Oke, ini aplikasinya Ada Netflix untuk bawahnya premium video Digital media untuk yang USB ya Terus di sini ada untuk siaran TV biasa Dan YouTube Google Play Oke, dan tambahan aplikasi lainnya Nanti teman-teman bisa ngedownload di sini ya Tinggal login tadi ya Nanti kalau misalkan sudah ngedownload Nanti dia nyampe di sini Terus tinggal langsung OK saja Oke, kita coba masukkan ke YouTube Oke, kita lihat untuk gambarnya gimana guys Ini kita cari video 4K saja ya Banyak Oke, kita lihat ini Biasanya pakai ini ya Oke ini dia tampilannya guys Ini dia untuk tampilan dari YouTube nya ya Gambarnya kalau di kita deketin ini bagusnya seperti ini ini terlalu dekat ya ini jarak 10 cm ini agak branch agak padat ya enggak ngeblur gitu oke untuk dari sisinya kalau kita lihat dari sisi segini ya ini masih kelihatan oke ini masih kelihatan untuk dari framenya ini ya framenya agak tipis beda dengan yang sebelumnya yang 43 99 53 ukuran framenya beda terus untuk bawahnya juga ini agak beda untuk lampu indikatornya ada di sini nanti untuk powernya lagi ada di bawah sini simbol power manualnya udah ada YouTube Netflix Mula TV dan garansi panel 5 tahun ini panelnya 5 tahun garansi juga lima tahun pernah petir juga lima tahun ini udah di cover semua lima tahunnya oke kita coba goyang-goyang guys kita goyang-goyang ya lumayan sih enggak 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 ini ya enggak terpengok yang seperti ini enggak bakalan jatuh ya oke demikian guys kalau misalkan ada pertanyaan mengenai TV ini teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan kalau butuh barang ini juga saya akan taruh linknya di deskripsi demikian sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe bye bye